Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di channel ini Salam sejahtera untuk kita semua Bapak ibu mahasiswa PPG Dalam jabatan kategori 1 Berikut akan saya sampaikan pengumuman penting Hari ini dari Kemen Diibut Untuk bapak ibu sekalian Namun sebelumnya kepada bapak ibu yang baru bergabung ke channel ini Saya mengundang bapak ibu sekalian untuk menjadi Saat profesi guru dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya Untuk mendapatkan informasi terbaru Dari channel ini Pada hari ini bapak ibu sekalian Tepatnya di 12 Juli 2022 Ini ada surat edaran dari Kemen Diibut Terkait dengan penetapan mahasiswa Dan mekanisme lapor diri PPG dalam jabatan tahun 2022 Untuk kategori 1 Diberitahukan kepada Kepala Dinas Provinsi dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota seluruh Indonesia Disebutkan disini Menindaklanjuti surat kami Nomor 1541 Tanggal 1 Juli 2022 Tentang konfirmasi kesediaan calon mahasiswa Pendidikan profesi guru Atau PPG dalam jabatan Tahun 2022 kategori 1 Direktura Jenderal Guru dan Tentang kependidikan Melalui pendidikan profesi guru Telah menetapkan mahasiswa PPG dalam jabatan Tahun 2022 kategori 1 Sehubungan dengan hal tersebut Dengan hormat kami sampaikan beberapa hal Sebagai berikut 1. Daftar nama pengetahuan mahasiswa selengkapnya dapat diunduh melalui SIMPKB Dinas Pendidikan 2. Informasi pemanggilan tersebut disampaikan melalui akun SIMPKB masing-masing mahasiswa Jadi Bapak Ibu harus cek ke SIMPKB masing-masing 3. Perguruan tinggi penyelenggara PPG dalam jabatan akan menyampaikan surat pemanggilan, mekanisme lapor diri, dan jadwal lengkap pembelajaran kepada mahasiswa Yang dimaksud pada poin 1 Daftar alamat Laman perguruan tinggi penyelenggara dapat dilihat di alamat berikut Yang keempat, mahasiswa melaksanakan lapor diri untuk mengumpulkan dokumen sesuai jadwal Sebagai mana terlampir melalui aplikasi masing-masing perguruan tinggi secara daring Lalu yang kelima, mahasiswa akan melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama Bantuan Pemerintah atau PKS BANPEM PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 1 Yang dilaksanakan pada tanggal 19 sampai dengan 31 Juli 2022 secara digital Panduan secara penandatanganan EPKS tersebut dapat diunduh melalui akun SIMPKB masing-masing Jadi disini Bapak Ibu sekalian ada jadwalnya ya 19 sampai 31 Juli Lalu yang keenam, seluruh pelaksanaan PPG dalam jabatan tahun 2022 Kategori 1 dilaksanakan secara daring Dalam hal ini kegiatan pembelajaran Bapak Ibu sebagai mahasiswa ternyata dilaksanakan masih dalam bentuk dalam jaringan Disebutkan selanjutnya dimohon agar saudara dapat memberikan izin kepada guru-guru yang telah ditetapkan sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 1 Untuk melaksanakan pembelajaran sesuai jadwal yang telah ditetapkan dengan penuh tanggung jawab Nah disini Bapak Ibu sekalian diberikan jadwal dan ketentuan lapor diri mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 untuk kategori yang pertama Konfirmasi kesediaan sebelumnya 6 sampai 10 Juli ini sudah Bapak Ibu lakukan Kemudian dilakukan penetapan peserta 12 Juli jadi hari ini sudah ditetapkan pesertanya Lalu lapor diri ya 13 sampai 15 Juli Setiap Bapak Ibu ya hari ini sudah bisa mengecek di SIMPKB apakah Bapak Ibu termasuk peserta kategori 1 atau bukan Lalu kemudian pembelajaran mandiri akan dimulai dari 6 sampai 15 Juli Orientasi mahasiswa ya sudah akan dimulai di 18 Juli nanti Lalu pelaksanaan resmi PPG dalam jabatan Bapak Ibu ikuti mulai 19 Juli sampai 29 September Jadi berakhir nanti di September Bapak Ibu sekalian Kemudian wawasan kebinekaan itu di 30 September ini ada tanda bintangnya Lalu uji kompetensi untuk PPGnya ya ini ujian akhirnya adalah di 3 sampai 16 Oktober Dengan catatan di sini diberikan bintang 1 dapat disesuaikan dengan jadwal LPTK masing-masing Jadi berbeda barangkali untuk setiap LPTK Lalu jadwal selengkapnya untuk UKMPPG akan diinformasikan kemudian untuk masing-masing peserta Lalu bagian B ketentuan lapor diri di sini dibuat format A1 dan fakta integritas Format diunduh dari SIM PKB masing-masing Lalu biodata mahasiswa sesuai format PD dikti Bapak Ibu sekalian Surat pernyataan izin pimpinan ini juga bisa diunduh dari SIM PKB Lalu Bapak Ibu kembali scan ijazah S1 Transkrip nilai S1 Scan kartu identitas ATP atau SIM Lalu scan pespoto berwarna dengan dimensi 4x6 cm Bapak Ibu juga sudah harus mengurus SKCK dari Dinas Kepolisian setempat Surat keterangan sehat dari Puskesmas Lalu surat bebas nabja Ini dari BNN atau Kepolisian atau Puskesmas Atau RSUD setempat Lalu scan NPWP bagi Bapak Ibu yang memiliki serta tambahan persyaratan Ini dari masing-masing LPTK Bisa saja setiap LPTK itu ada tambahan berkasnya Bapak Ibu sekalian Lalu fakta integritas yang bisa Bapak download dari SIM PKB masing-masing adalah Seperti ini ya saya yang bertanggung tangan di bawah ini Ini ada jelas disebutkan formatnya Bapak Ibu tinggal melengkapi saja data-data Kemudian di bawah ini ada calon mahasiswa Kemudian NIP atau NIC Bapak Ibu tanggung tangan nih Ini adalah fakta integritas Kemudian surat izin pimpinan juga diberikan formatnya Bapak Ibu sekalian Tinggal mengikuti saja Ini juga bisa di download dari SIM PKB masing-masing Lalu biodata mahasiswa Bapak Ibu juga harus melengkapi biodatanya Di sini adalah biodata mahasiswa Ini ada data-data sampai ke nama Ibu Tanggal lahir agama keluarga negaraan Hingga kemudian alamat ya Telepon HP penerima KPS Ini bantuan tadi dan seterusnya Hingga ke data orang tua Jadi di sini juga lengkap Bapak Ibu sekalian Dan catatannya adalah untuk yang bertanda bintang harus diisi Nah inilah informasi ya Yang bisa saya sampaikan untuk Bapak Ibu Kategori 1 yang sudah ditetapkan hari ini Sebagai peserta mahasiswa PPG Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh